Halo teman-teman kembali lagi bersama aku Dindar CH Nah guys di video kali ini aku mau sedikit share aja sama kalian bagaimana cara ganti-ganti akun Andang Garena ya dengan catatan satu server bukan beda server ya teman-teman ya dalam catatan satu server kalau misalkan beda server itu lain ceritanya nah downloadnya itu sama-sama menggunakan akun Facebook misalkan sama-sama menggunakan akun Gmail ataupun Google misalkan kan seperti itu ya karena ini ada kejadian beberapa teman-temanku yang pengen ganti akun tapi mereka itu sama-sama menggunakan loginnya itu menggunakan Facebook misalkan seperti itu ya tapi setiap loginnya itu walaupun udah ganti akun tetap balik lagi ke akun utamanya nah seperti itu ya nah disini aku bakal kasih tau untuk cara ganti-ganti akun ya tanpa kembali lagi ke akun utama oke nah disini aku punya dua akun undone sama-sama menggunakan loginnya itu menggunakan Facebook ya teman-teman ya disini aku mau ganti ke akun yang kecil dari akun yang pertama misalkan disini aku punya akun yang kecil yaitu disini loginnya pakai Facebook dan disini akun yang keduanya itu adalah level 1 di Raven Shelter ya dan disini aku bakal kasih contoh dulu sama kalian ya nah ini adalah akun pertama ku yang loginnya menggunakan Facebook yaitu level 10 Raven Shelter ya oke disini kita langsung aja coba dan disini aku pergi ke Facebook disini aku mau ganti akun ke akun yang kedua ataupun akun kecil yang menggunakan loginnya itu menggunakan Facebook ya disini aku udah ganti akun ke akun yang baru oke disini kita langsung aja buka gamenya oke ditunggu aja sebentar nah disini otomatis login ke Facebook akun utama walaupun disini aku udah ganti akun ke akun yang kedua di Facebooknya ya disini akun pertama yaitu Raven Shelter jadi tetap mental ke akun utama otomatis login ke akun utama ya walaupun udah ganti akun Facebook pun oke dan sekarang kita langsung aja ke caranya teman-teman ya tapi sebelum itu jangan lupa dibantu like-nya buat teman-teman yang baru join disini jangan lupa dibantu subscribe juga ya dan sekarang kita langsung ke caranya oke yang pertama yaitu kalian pergi ke aplikasi Facebooknya dulu pastiin kalian udah ganti akun ke akun yang mau dilosinin ke gamenya ya disini aku udah login pake akun yang kecil ataupun akun yang kedua ya oke setelah itu disini close aja lalu disini kalian cari file manager nah ini dia ya ini kalian buka aja file manager lalu kalian cari yang namanya Android lalu data lalu view file lalu cari lagi Android oke lalu data lagi nah disini kalian cari yang namanya Garena Game ya cari Garena Game nah ini dia ya kalian tekan aja lalu klik yang titik 3 lalu klik yang Rename ataupun ganti nama nah disini kalian tinggal tambahin aja angka bebas mau pake angka berapa aja kalau udah langsung aja oke dan yang selanjutnya adalah kalian klik bagian gamenya lalu app info lalu klik clear all data gamenya oke setelah itu balik lagi ke file manager dan cari lagi yang namanya Android data view file lalu Android lagi data lagi dan cari Garena Game yang tadi ya dan ini dia tekan aja lalu klik garis titik 3 lalu disini hapus angkanya oke setelah itu dikembalikan seperti semua ya untuk filenya nah disini kita langsung buka aja gamenya nah disini kalian pasti bertanya-tanya dengan cara menghapus data game itu apakah kita bakal download data lagi di dalam gamenya disini gak perlu lagi download data lagi di dalam gamenya walaupun udah dihapus data gamenya ya yaitu dengan caranya tadi merubah file gamenya tersebut ya terlebih dahulu oke kita disini lihat aja disini videonya gak aku skip sama sekali ya kita tungguin sampai login ke dalam gamenya ya oke disini udah masuk lalu klik bagian facebook nah kita lihat ya apakah bisa ganti ya berhasil udah bisa ganti akun ke akun yang kecil ya disini akun yang kecil ku lo disini pake facebook yaitu servernya raven shelter level 1 ya seperti yang kalian lihat ya ada download data lagi sama sekali ya di dalam gamenya itu gak ada download data lagi sama sekali walaupun tadi dihapus datanya disini kita langsung aja cobain masuk sampai ke dalam game oke disini aku udah masuk ke dalam gamenya ya temen-temen ya nah seperti itu ya untuk cara ganti-ganti akun game undone gak rena dengan server yang sama dan loginnya pun sama-sama menggunakan facebook ataupun sama-sama menggunakan akun gmail untuk gmail juga sama seperti ini ya untuk caranya oke temen-temen sampai disini aja ya untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian yang belum tahu caranya ya dan sekali lagi kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video aku selanjutnya bye-bye